oke halo sahabat jeep selamat datang di channel peony jeep nih channel yang selalu upload setiap hari kojo jadi kita mau rutin di tahun 2022 harus rutin upload setiap hari dan kembali lagi bersama aku Alvin Septian umur aku 16 tahun kojo di tahun 2022 dan nih guys jadi sebelah saya udah ada kojo hanas yaitu head of marketing dari peony jeep nah kalau udah kemarin kita selalu upload mengenai lift kit nih kojo lift kit ataupun kayak semacam tambahan aksesoris modifikasi yang mau diinstal di jeep JK, JL, Gladiator nah kalau ngomong-ngomong itu kayaknya lebih suruh lagi kalau kita ngomongin kayak masalah ini kali ya kojo ya historical perjalanan modifikasi mobil jeep khususnya jeep JK nih kojo karena kan dari tahun-tahun belakangannya kayaknya jeep JK yang lagi rame-ramenya buat di upgrade ataupun di modifikasi gitu kojo coba ini kan kojo udah lama juga nih udah puluhan tahun di modifikasi jeep nih coba jelasin boleh? oh belum belum tapi ada lah pengalaman-pengalaman mengenai modifikasi lah coba kojo boleh diceritain kojo? ya ini coba kita kira-kira sebalik dulu lah pionir jeep sendiri kan berdiri kan 2012 2012 itu zaman lagi booming tuh jeep Wranger JK tuh oke oh zaman-zaman jeep JK 2012 itu lagi rame-ramenya orang Jakarta beli-beli jeep JK betul jadi pada 2012 itu untuk masalah modifikasi jadi dia orang masih mainnya per konsep jadi zaman dulu konsepnya full IV konsepnya smithy build full smithy build atau rugged rich warren masih belum berani bervariasi masih belum berani mix lah masalah selera sih ya gitu dan pada zaman itu sih ya kebetulan sih aksesori dari China masih belum membooming kita ngomong dari China jadi pada zaman itu orang maunya aksesoris original smith dari Amerika full Amerika berarti dan ya budgetnya lumayan sih pada zaman itu sih gila ngebayangin kalau modifikasi jeep JK full original Amerika gitu ya betul nah pemper-pemper aja udah berapa duit deh pokoknya lumayan karena makanya kita masih kita punya motor dulu pioner jeep itu authentic spare part dan aksesoris kita tidak mau main belum mau lah ya belum mau kita main aksesoris itu dari China masih full Amerika makanya kalau orang mau modifikasi asli udah pasti ke pioner jeep gitu barang-barang pioner jeep udah jamin asli original Amerika bahkan sampai sekarang kalau kalian datang ke pioner nih nyari barang ori ya pasti kita bilang ori kita lengkap lah oke terus kayak gitu makanya mungkin pioner jeep juga ada jual barang China ya sekarang kita ada nah makanya kembali lagi ke histori mobil jeep JK nya sendiri orang yang luas JK ya orang yang luas JK kan sekarang sudah tidak ada baru sudah tidak produksi diganti jeep JL gitu kadang-kadang orang ngambil mobil JK second untuk modifikasi barang asli kan mungkin bisa setengah harga mobil kan sayang juga makanya kembali lagi saya bilang kadang ada customer konsultasi ya saya kasih rekomendasi aja sih kalau yang menurut saya part-part yang bisa pakai China contohnya seperti bumper oke ya gak masalah gitu kan sama-sama still mungkin lebih tipis dikit atau gimana ya tetap saya tekankan kalau saya untuk barang-barang seperti lampu elektrik velg sama kaki-kaki lift kit saya sih tetap sarankan wajib asli wajib Amerika lah ya karena kualitasnya juga udah ketahuan jauh banget sih politik kontrolnya pun juga beda gitu barang Amerika sendiri kita ngomong dari dari brand ya kita gak kita gak menjamin barang Amerika itu made in Amerika impossible sekali karena kalaupun made in USA pun ada beberapa part pasti harganya wow lumayan ya tapi ada beberapa brand contohnya Raditz atau Smithy Build it's a principle made in China cuma kualitas kontrolnya beda saya berani jamin di head to head barang Raditz atau dari China langsung beda kualitas kontrolnya dari segi bahannya beda nah tadi ngomong-ngomong modifikasi Jeep JK sekarang kan gak ada yang baru second semua nah mungkin ada sedikit informasi lah buat sahabat Jeep yang lagi nonton video ini kira-kira berapa sih harga second sekarang yang standar Jeep JK 2 pintu ataupun 4 pintu dari range 500 sampai 1N lebih sedikit itu standar bener-bener standar tuh apa ada tapi gak ada juga ya kayaknya bener standar ting-ting biasanya udah modif-modif beberapa patah pun di direkondisi dibalikin aksesorinya itu standar dari Chokun oke oke berarti kurang lebih kalau yang 2 pintu 500an kalau yang 4 pintu kurang lebih hampir 1N 1N tergantung dari tahun tipe oh iya sama kilometer sahabat Jeep tuh harus diperhatikan juga tuh kalau kalian mau apa beli mobil Jeep JK ya Kojo ya terus dari situ juga selain kayak histori yang tadi Kojo bilang saya kira selain dari konsep itu ada lagi gak sih Kojo yang barang-barang yang kayak bisa di mix and max gitu buat Jeep JK sekarang ya sangat bisa dan memungkinkan banget sih jadi contohnya misalkan dari bumper nih ada orang suka bumper depannya model ini cuma belakangnya kan beda cuma saya tetap kasih kasih saran misalkan kalau dari dari desainnya yang satu lebih lebih lembut mulut yang belakangnya lebih kaku kan anex juga kan gak matching lah cuma paling banyak di mix biasa kadang dari kaki-kaki atau lampu gitu nah soal kaki-kaki sendiri itu kan banyak juga tuh Kojo mengenai brand-brand yang di install gitu kan di Jeep JK jika nah kalau Pioner Jeep sendiri kan ini udah di learn terasional buat Teraflake kan kalau buat rekomendasi nih beneran kemarin tuh mbak saya kan ada balesin di Instagram juga nih sahabat Jeep jadi di Instagram tuh ada yang nanya kayak bro gue baru beli mobil Jeep JK nih 4 pintu kira-kira kayak gimana ya mobil gue mau dimodif kayak gitu Kojo kayak kira-kira konsep apa nih yang biasanya Kojo tawarin buat mereka ya jadi kembali lagi kenapa Pioner Jeep mengambil brand Teraflake kita udah jadi dealer juga kan ya di internasional ya anak Jeep siapa yang ngatuh Teraflake sih Finn gitu aja simple anak Jeep siapa yang ngatuh Teraflake dan ya Teraflake dan di Amerika sendiri juga udah lolos uji coba track mungkin lebih ekstrim di kita di rock rolling di batu-batuan yang lebih ekstrim gitu kan emang mungkin ada yang bilang ya beberapa kondisi di sini kan lumpur mungkin ada yang gak cocok makanya bisa di mix and match cuma saya tetep rekomen dari Teraflake Teraflake kalau buat kayak kaki pastanya kayak kaki dari Teraflake kayak mungkin orang ini punya konsep gitu Kojo kita bener-bener bisa gak sih kayak bro gue pengen nih buat Jeep JK nya dipake harian tapi pada suatu saat gue ikut club gue diajakin temen club gue nih gue bisa gitu ikut main sangat bisa bisa Kojo sangat bisa selain itu tingginya berapa lah tinggi minimal yang kira-kira rekomendasi Kojo nih ya tinggi minimal kan kembali lagi kan kembali lagi track offroad nya sesulit apa yang dimainkan itu cuma tetep minimal kan lift kit itu 2,5 2,5 kembali lagi kita menyocokkan ukuran banyak berapa dan jarak ke over finder nya space nya berapa banyak gitu tetep kalau di kita bisa kita test travel sih jadi yang biasa alat kita test travel apakah ada yang narik atau mentok gitu nah selain itu juga Kojo kan kayaknya udah bosen banget mungkin sahabat aja dengerin kita ngomong lift kit, lift kit, lift kit nah sebenernya kalau menurut saya pribadi Kojo ya selama di Pioneer tuh ada bagian penting selain lift kit Kojo apa tuh? yaitu bagian kaki-kaki supporting yang lain kayak bracket bracket long tarot duckling kayak gitu kan Kojo itu perlu banget jadi sebenernya ya nggak cuma lift kit aja sih ataupun bahkan nggak di lift kit tapi di ganjel Kojo biasa ya tuh ganjel ampere tuh kalau saya sih tidak merekomendasikan di ganjel ya ya modifikasi emang kembali ke customer nya kalau kita kan hanya merekomendasikan cuma kalau saya bilang Jeep itu tetep nyawanya di bagian kaki-kaki oke kita mau konsep eksteriornya sebagus mungkin cuma kalau tetep kita ngomong bahannya masih kurang dimodifikasi kurang bang besar tetep ada yang kurang sih kalau saya bilang makanya prioritas tetep di kaki-kaki dipikirkan dulu konsepnya saya nggak bilang harus di lift kit konsepnya dipikirkan dulu gitu ya kalau masalah sporting ya kemudian lagi namanya setelan pabrik kan ban standar tinggi standar namanya di lift kit tetep butuh beberapa part yang adjustable dan kalau di kita yang heavy duty kemudian setelan half light itu kan untuk menyeimbangkan sudut sudut mobilnya biar bisa imbang lagi seperti mendekati atau seperti bawang di pabrik oke nih sama Jeep jadi tadi kan udah banyak juga tuh Kojo mau naik kaki-kaki kan dan kita juga sebenernya banyak banget contoh kali Kojo yang sering maksudnya emang udah langganan anak-anak Jakarta nih kalau modifikasi Jeep JK tuh lift kit 2,5 inch sebenernya nggak Kojo? iya nah sebenernya kalau dari budgeting sendiri ini gitu yang ya aku tau lah kalau kalian punya Jeep pasti ada gitu Kojo iya budgetnya nah tapi rekomendasi dari Kojo sendiri dari Peony Jeep itu ada yang budget berapa-berapa aja sih Kojo kadang banyak juga tuh yang DM-DM Instagram tanya di komen Youtube bang berapa nih budgetnya bang sebutin dong harganya coba Kojo tolong sebutin budgeting untuk kaki-kaki atau untuk modifikasi? untuk kayak lift kit aja lah yang standar gitu Kojo ini simpelnya lift kit sih di rent sekitar 20 jutaan 20 juta paling murah sampai ya 100 100 juta 100 juta menurut saya udah cukup ya udah cukup pemartian buat daily offroad masih acceptable jadi kalau saya bilang ya lift kit itu harus mahal iya jadi dengan harga yang reasonable murah cuma barangnya terpercaya ya gak masalah oke gitu karena ada juga nih di Instagram dia bilang bang apa bener bang lift kit itu sampai 500 juta jk jk gitu kok 500 juta kalau lift kit gak mungkin sih ya kalau saya bilang ya mungkin modifikasi modifikasi untuk jk pun saya sebut range gak apa-apa ya harusnya di sekitar 100 sampai 250 itu sebenarnya udah full udah full banget kemudian lagi kita combine untuk contohnya dengan barang-barang China nah makanya kalau ada customer kalau digital sih pasti kita info kan pak ini barangnya China yang ini asli kembali ke keputusan dari customer oke jadi di kojo nih biasanya kalau balasin customer atau diskusi sama customer nih soal konsultasi modifikasi Jeep ya pasti selalu kasih opsional lah gitu ya oh pak ini barang ini harganya sekian ini barang China harganya sekian nanti tinggal selera modifikasi lagi sih bener ya kojo ya kecuali beberapa part yang saya bilang urgentnya di harus kalau saya bang sih di haruskan yang asli elektrikal kaki-kaki velg ya itu sih oke atau bagian-bagian di mesin iya 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 nah lampu-lampu udah kojo nih lampu-lampu banyak banget nih nanya lampu-lampu juga di Instagram nih lampu-lampu dong rekomendasi lampu-lampu dari harga yang ya yang smart budget gitu yang hemat di kantong kojo lampu-lampu itu sebenernya ya paling banyak ya mungkin kita sebut di beberapa market class banyak barang yang cuma ratusan ribu sampai jutaan bedanya apa gitu kan kalau kita lampu sendiri pasti kita main dari bahan desain oke itu karena kita juga sudah dealer dealer internasional kembali lagi kalau ditanya kenapa ambil bahan desain ya orang bisa cek lah jadi itu lampu memang sering dipakai untuk kompetisi juga kompetisi yang keduanya tetap dari rigid untuk lampu-lampu oke jadi lampu-lampu rekomendasi itu ya sama satu lagi kojo buat headlamp 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 ya tetep dari jw speaker jw speaker itu langganan kayaknya kalau jk lampunya belum jw speaker kayaknya belum jp kali gue kalau dari histori jaman dulu kan kayaknya jw speaker itu brand yang ini banget kan iya jw speaker itu kan emang salah satu brand khusus lampu jadi di amerika sendiri pun ada produksi untuk untuk mobil lain atau truk gitu jw speaker kualitasnya sih bagus nah selain itu aku juga mau namain dikit ya kojo ya iya bahan desain kan kalau bisa cek sendiri juga di youtube nya itu bener-bener sampai dipukulin ditembak durabilitasnya bener-bener durabilitasnya udah oke banget ditenglemin di air juga tuh kojo dan emang dipakai sama marine di amerika kojo kan aku nonton sendiri youtube nya gitu nah jadi terus selain itu histori apa lagi nih kojo yang mungkin kojo bisa ceritain buat sahabat jeep nih jadi selain harganya kita udah sebutin kan tadi kan harga second jeep JK sekitar berapa terus harga modifikasi untuk lift kit aja nih yang paling murah udah disebutin kojo tuh sekitar 20an juta kan terus lampu-lampu juga udah terus bumper juga kan udah juga ya kojo ya nah bumper deh emang seberapa jauh sih kojo harganya nih tadi kojo belum sebut tuh harga bumper original sama bumper iya kembali lagi kan kalau di range nya sih di belasan ya mungkin di angka 15 sampai puluhan sih puluhan juta oke nah jadi kalau kita kan emang dari pioner jeep kan yang saya bilangkan Alvin kalau kita tetep pasti kita memberitahu menginfokan kepada customer ini bumper dari mana kualitasnya gimana oke cuma dari pioner jeep sendiri barang cina pun tetep tetep kita survei nah satu tambahan lagi kojo bener apa enggak walaupun itu barang cina tapi dia ada kualitas-kualitasnya kojo k1 k2 segala macem saya waktu tahun sebelum pandemi ya saya berangkat ke cina beserta tim kita cek ke pabriknya jadi kita meeting dengan orang sana pun kita kita menginfokan kualitas yang kita mau gimana gitu makanya barang cina kita pun juga kualitasnya bagus oke nah berarti itu boleh dicatat sedikit tuh sahabat jeep walaupun barang-barang dari pioner jeep ini barang yang cina khusus ya kojo ya barang yang cina soal kualitas pasti pioner jeep nomor 1 lah karena kita ya kojo sebenernya udah angkat ke solo kembali ke perjalanan story jadi banyak beberapa chest ada customer misalkan modifikasi di tempat lain saya enggak sebut tempat misalkan barang cina dibilang asli oke kita paling anti seperti itu jadi tetap ya kita bilang apa adanya karena yang penting kan kepercayaan dari customer ya itu paling penting sih rekomendasi dari customer nah di dengan kita backup dengan profesional mekanik kita pelayanan pelayanan service ya semoga sih ya yang terjeep lah amat oke deh nah kira-kira apa ya segitu dulu kali sahabat jeep oh iya Finn kita barang-barang ini selain ready stock juga pilihannya banyak banget ya pasti sih bener-bener karena kan kayak lander sendiri nih di belakang kita nih stock aja macem-macem kojo ada Falcon ada Fox ada King nanti kita masukin videonya ya jadi kadang-kadang kan ada beberapa toko yang hanya menjual gambar nggak ada pilihan jadi hanya apa apa barang ini paling bagus kalau nggak tetap kita pilihannya banyak pasti ya paling enak ya kalau nggak om datang kemari video call itu bisa juga kirim-kirim gambar ya karena emang kita ready stock gambarnya gambar asli om jadi bukan gambar dari Google kita tempel-tempel doang kita kirim gitu karena kalau cuma gambar Google ya orang lain juga bisa tapi bedanya pionir adalah kita di stock barangnya emang ada real gitu disini ya kojo betul oke deh mungkin nggak sama kojo tapi mungkin nanti sama Henry atau sama Vincent Henry masalah teknikal boleh ntar kita ngobrol sama Henry mengenai teknikal modifikasi mobil jeep dan yaudah terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir dan jangan lupa di like, comment, and subscribe youtube juga ada ya youtube, instagram youtube, instagram jangan lupa di follow marketplace kita di official store di official store di Bukalapak di Ibli Tokopedia terakhir kita masih ada di Shopee dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya kojo ya dadah nanti bareng Henry thank you thank you thank you thank you thank you